Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan video perjalanan dengan menggunakan XADS R3 Ultimate R untuk livery nya sendiri ini livery busan doyo ya dengan menggunakan status Zino RM280 untuk modnya seperti biasa dari ACKFM dan untuk livery nya ini saya dapatkan dari grup ya jadi sudah satu paket teman-teman sehingga jika teman-teman itu sudah order maka kita sudah mendapatkan livery nya juga ya dan oke langsung aja kita berangkat ya ini kita berangkat dari pelabuhan Merak dan seperti ini inilah untuk detail interior karena untuk interiornya menggunakan gold ya tandanya sudah menggunakan model body yang Ultimate teman-teman Oke ini kita akan belok ke kaca kiri ya tuh ini sudah menggunakan kaca power window ya atau kacanya itu sudah elektrik teman-teman sehingga sudah tidak perlu menggeser-geser lagi ya kalau kaca kiri itu masih menggunakan kaca model model biasa ya teman-teman jadi karena sebagai pintu akses mungkin ya kalau pintu akses kan disentuh banyak orangnya biasanya kan antara driver atau kernet itu biasanya akan buka tutup nampaknya dari itu mungkin hanya dipersiapkan yang pintu driver aja oke ini kita mutar balik dulu ya ini cakep banget ya tuh kita ini mainnya login online ya jadi untuk pinggir pinggirannya atau pinggiran jalan itu ada umpul-umpulnya teman-teman tuh bisa teman-teman lihat sendiri banyak umpul-umpul ya di sepanjang jalan ini kiri kanan itu full umpul-umpul teman-teman sehingga gimana ya realistisnya itu dapat ya feel Indonesia nya itu sangat dapat sekali teman-teman ini mungkin entah ya Apakah ada perlombaan nggak panjat pinang atau perlombaan RT RW gitu ya kita kan biasanya banyak ya di Indonesia di pusit ini Apakah ada mungkin dari teman-teman jika tahu bisa tulis di kolom komentar ya misal Bang aku nemu ada bojil-bojil panda ngepanjat pinang gitu ya tuh jadi komen seperti itu nanti coba letaknya dimana misal di map Surabaya Solo misal seperti itu saldi loading map pertama kedua atau ketiga dan seterusnya gitu ya karena dulu itu ada tanaman namun adanya itu bojil-bojil telelet ya itu panjat teping dan itu kodenim bukan official dari maleo ya karena ini sudah memasuki event resmi ya jadi entah apakah ada atau tidak saya juga kurang tahu ya teman-teman tapi eh tapi kalau yang pinggir-pinggiran jalan seperti ada umpul-umpul itu sudah ada ya bahkan teman-teman bisa langsung mencobanya sendiri gitu ya dan kabarnya ini busit itu ada bug ini ya untuk personeling mode H atau transmisi manual H itu katanya gangguan ya Apakah masih gangguan atau tidak teman-teman karena saya jujur itu jarang main busit ya mungkin main busit ya buat konten aja gitu ya karena saya sendiri seringnya pakai auto ya karena kalau konten enggak pakai auto ya agak rumit teman-teman karena kan kita itu mainnya ini ya sambil direkam jadi mungkin takutnya nabrak atau yang gimana gitu ya apalagi di HP ini itu belum support untuk audio internal ya jadinya seperti itu temen-temen dan sebenarnya sebentar lagi mungkin ada rilisan apk obb ya mungkin tapi kemungkinan bakalan ada temen-temen ya mungkin pencinta temen-temen apk obb ini sangat ditunggu sekali ya gitu ya dan entah ya nanti apakah ada update lagi dari busit namun kemungkinan besar ada ya karena ada bug ketemu kita akan berhenti di depan sana aja ya biar durasinya enggak terlalu lama kita cari pemberhentian nah di pemberhentian itu aja teman-teman nah disini aja kita belok kanan Oke terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai akhir apabila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf akhir kata saya beri 그 N channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ya Terima kasih telah menonton!